Aksi pencurian sepeda motor milik seorang perawat di sebuah klinik di Jalan Raya Rawatamtu, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember, terekam kamera pengawas atau CCTV. Ironisnya, aksi pencurian di siang bolong ini terjadi ketika korban sedang menangani korban kecelakaan di ruang unit gawat darurat. Meski sempat kepergok saat beraksi, namun pelaku yang berjumlah dua orang berhasil kabur membawa motor korban. Seperti inilah video CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor milik seorang perawat di sebuah klinik kesehatan di Jalan Raya Rawatamtu, Kecamatan Rabi Puji, Kabupaten Jember. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku yang berboncengan datang secara bersamaan dengan salah satu keluarga pasien kecelakaan yang sedang dirawat di unit gawat darurat. Namun bukannya masuk ke ruang perawatan, salah satu pelaku malah berjalan ke arah tempat parkir sepeda motor dan dengan cepat berhasil membawa motor milik salah seorang perawat. Aksi kedua pelaku pencurian ini sempat kepergok pemilik sepeda motor, namun karena pelaku lebih cepat, akhirnya kedua pelaku berhasil kabur. Kedua pelaku memanfaatkan kelengahan pegawai dan para perawat yang tengah sibuk merawat pasien korban kecelakaan di ruang unit gawat darurat. Ini kan gini, kemarin itu ada pasien kecelakaan kurang lebih jam 11, itu kecelakaannya di daerah Rawatamtu, ada ibu sama anak. Kebetulan itu langsung dibawa ke UGD, UGD itu waktu itu lagi rame-ramenya, jadi kita melanggar kalau ada si pencuri itu. Pencuri itu datang sama keluarga pasiennya, Pak. Jadi kita ngiranya itu keluarganya pasien, cuman bedanya kalau menurut CCTV yang saya lihat itu, keluarga pasien itu parkirnya di sebelah UGD. Tapi buat pencurinya itu muter-muter daerah sini, buat melihat situasi gitu ya, Pak. Pencurinya itu sempat parkir di daerah sampah, terus sempat duduk, sempat buka topi, cuman kebetulan nggak kelihatan dari CCTV-nya. Dan sepeda si pencuri itu nggak ada plat nomornya. Berapa orang, Pak? Dua orang, jadi nggak bisa pelacak. Kasus pencurian sepeda motor ini kini dalam penanganan unit reskrim Polsek Rambi Puji. Meski peristiwa pencurian terekam CCTV, namun polisi kesulitan melacak keberadaan pelaku lantaran sepeda motor yang digunakan pelaku tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Langkah dari pihak kepolisian yaitu mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Menurut saksi yang melihat bahwasannya sepeda motor itu tanpa plat nomor, sehingga tidak diketahui plat nomornya. Ada sepeda motor jenis merek Honda Vario, ada modifikasi lukisan berwarna agak kuning-kuningan. Sementara itu, pihak kepolisian hingga kini masih mencari keberadaan pelaku pencurian dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengidentifikasi identitas pelaku melalui rekaman CCTV. Dari Rambi Puji, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.